Sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya, puluhan geng motor menaiki semeda motor berkenal putblong dan membawa senjata tajam, berkeliaran pada malam hari hingga dini hari. Seperti video yang beredar belakangan ini di akun media sosial Instagram yaitu atopik sumut, tampak segerombolan geng motor berkeliaran di kota Bingjai sambil membawa senjata tajam seperti kelewang dan celurit. Kelihat di video, senjata tajam yang dibawa geng motor ini juga diacung-acungkan ke udara. Bahkan di bagian video lainnya, aksi geng motor ini pun direkam pengemudi mobil yang berada di belakang segerombolan geng motor tersebut. Pengemudi mobil itu meminta kepada pihak yang berunang untuk menindaklanjuti persoalan geng motor ini. Bahkan pengemudi mobil itu juga mengatakan hampir rata kendaraan yang dinaiki gerombolan geng motor ini tidak memiliki nomor atau plat kendaraan. Menanggapi kejadian ini, Kasubak Humas Pores Bingjai Ibtu Junaidi mengatakan, aksi itu terjadi pada minggu 7 Agustus 2022 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Junaidi menambahkan, gerombolan geng motor ini sempat membuat pengendara yang melintas ketakutan. Puluhan geng motor ini berhenti di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Bingjai Utara, dan sempat mencoba memberhentikan setiap sepeda motor yang melintas. Sedangkan itu menindaklanjuti aksi geng motor ini, Pores Bingjai sudah mengamankan dua orang pelaku. Terima kasih telah menonton! Bawa senjata keliling-keliling, tuh senjatanya tuh, tolong ya, tolong, tolong para pemimpin, tolong, tolong, bawa-bawa senjata ini udah nih, tanpa plat nomor, hampir rata tanpa plat nomor, bawa senjata. Melalui akun Facebook, Pores Bingjai diceritakan bahwa kelompok geng motor ini terus melakukan konvoy ketika sampai di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Bingjai Utara. Tepatnya di konter BD Ponsel, kelompok geng motor ini berhenti dan memberhentikan setiap sepeda motor yang melintas. Mereka kemudian masuk ke dalam konter BD Ponsel dan mendatangi korban AN atas nama MAA. Lagi-lagi berusia 17 tahun, beserta dua orang teman korban yang sedang bekerja di konter tersebut, sambil mengacung-acungkan kelewang dan celuri. Sekitika, perbang bersama dua teman korban lari untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan tiga sepeda motor yang terpakir di depan konter tersebut. Lalu pelaku geng motor tersebut mengambil paksa satu unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah BK3809RBC milik korban yang sedang dalam kondisi stang terkunci. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan ke Polsek Bingjai Utara. Berdasarkan laporan tersebut, ke Polsek Bingjai Utara, Kompol Azhari memerintahkan Kanitres Ibtu J. Sitanggang beserta anggota untuk melakukan penyelidikan dan mengungkapkan kasus tersebut. Pada hari Minggu 7 Agustus 2022, sekitar pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Barat, Kanitres Polsek Bingjai Utara Ibtu J. Sitanggang, Panit 1 dan 2 Reskrim beserta anggota OPSNAL mendapat informasi dari warga dan korban bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut Atas nama ZAY, berusia 18 tahun pelajar jalan P di Penogoro, Kelurahan Rambung dalam Kecamatan Bingjai Selatan telah diamankan oleh warga sebagai kelompok geng motor. Selanjutnya, anggota OPSNAL mengamankan pelaku. Setelah diinterogasi, pelaku mengakui melakukan pencurian terhadap sepeda motor korban dengan mengancam korban memakai celurit. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sebagaimana dimaksud pasal 365 Subsider 363 Junto 55-56 dari KUH Pidana Subsider Undang-Undang Derurat No. 12 tahun 1951. Terkait kasus ini, Polres Bingjai akan terus melakukan pendalaman, pengejaran terhadap pelaku lainnya. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal Youtube Tribun Medan TV.